Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbicaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan untuk tema kali ini sesuai dengan apa yang terbacakan saja ya Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini Ada seseorang disini yang menyukai kamu Bahkan disini dia ingin sekali bertemu dengan kamu Bertemu siapa, bahkan ingin kopi santai Ngobrol layaknya seperti teman Kenapa? Karena disini aku lihat dia sangat merindukan kamu Dia sedih karena perpisahan yang telah terjadi di antara kalian Dia selalu kepikiran kamu terus ya Dan dia ternyata selama ini tuh merasa bahwa Sebenarnya kalau kalian berdua tuh bersama ya Kalian berdua tuh sama-sama saling enjoy Kalian sama-sama saling menikmati ya Tapi dia adalah orang yang sempat pernah mengkhianati kamu Jadi bisa jadi ini juga mantanmu ya Dia ini mantanmu Tapi yang pasti dia adalah orang yang pernah kamu kenal Ya kamu udah kenal orangnya, kamu udah tau orangnya Dan aku lihat juga dia ini masih memiliki kenangan-kenangan Yang pernah dia jalin bersama kamu Entah itu berupa foto, berupa memori Kenangan ya di otak dia Atau di pikiran dia gitu ya Atau mungkin video-video atau apapun itu Dan aku lihat saat ini dia sedang mencoba untuk menerima Apapun yang terjadi sekarang Dan juga aku lihat disini dia sedang cari-cari tahu kebenarannya Apa sih sebenarnya yang terjadi dengan keadaan hubungan kalian Terus itu juga dia sedang mencoba untuk beradaptasi dengan situasi tanpa kamu sekarang Terus itu juga dia sedang mencoba untuk healing dari sakit hatinya Patah hatinya, kehilangan kamu Dan mencoba untuk ya menyadarkan diri ya Bahwa hidup tetap harus berlanjut gitu Dan aku lihat disini kamu masih menjadi sosok terspesial di hati dia Yang masih dia harapkan Yang masih dia inginkan Disini aku lihat ya Bahkan dia inginkan kembali Karena gini Ternyata selama kamu menjalani hubungan dengan orang ini Dengan si dia ini Ternyata banyak sekali tekanan Rasa stres Terus itu kecemasan Tentang segala sesuatunya Entah ini kamu yang stres Entah dia yang stres gitu ya Sehingga menurut dia lebih baik Kita berpisah aja dulu Untuk menenangkan diri dia Eh menenangkan diri kita masing-masing Tentang rasa stres Kecemasan, tekanan, apapun yang terjadi di hubungan ini Gitu ya Makanya disini ada situasi Kalian gak ada komunikasi Sekarang dia menutup komunikasi juga dengan kamu Terus itu Upaya dia dari tidak berkomunikasinya dengan kamu Dan berpisahnya dengan kamu ini Memang untuk cari cara gimana Agar bisa menumbuhkan kembali gairah Yang sempat hadir di antara kalian Dan juga memikirkan cara untuk Gimana bisa menghadapi rasa stres Di kemudian hari Gitu ya Jadi kalau aku lihat ini sebagai bentuk jeda Dari dia Untuk kita berproses masing-masing aja dulu Kita menyembuhkan rasa sakit hati Luka, kecewa Tekanan, kecemasan Stres itu masing-masing aja terlebih dahulu Karena aku lihat disini Kamu tuh memang kecewa banget sama dia Bahkan kayak ada rasa penyesalan Kenapa sih kamu bisa ketemu dengan orang yang macam kayak dia gini Dan aku lihat disini dia tau loh Kenapa dia tau? Karena mungkin Kamu itu menunjukkan banget gitu loh Reaksi kamu Ketika Kamu tau dia ini sebenarnya seperti apa orangnya Karena kalau aku lihat disini Penyesalan kamu terhadap Mengenal dia adalah Ternyata selama kamu menjalani hubungan dengan dia tuh Dia selalu Menyelingkuhi kamu Atau selalu gonta ganti pasangan Dan setiap dia menjalani hubungan Gitu ya Dia itu cuman Menjalani hubungan dengan yang lain Itu cuman untuk have fun di awal aja Gitu loh Ya jadi gak bener-bener diseriusin Cuman untuk have fun-have fun aja Kayak gitu Ketika dia sudah mulai bosan dengan mereka Dia tinggalkan dan cari lagi yang baru Nah itulah yang membuat kamu disini merasa terhianati Kecewa banget Ya Seperti dipermainkan Seperti memang gak serius nih orang Atau memang ya Memang gak serius Gitu Ya Ini yang membuatmu kecewa Apalagi hubungan kamu dengan dia itu on of on of terus Ya Mungkin kalian ini ke setiap kali Berpisah ya Cukup lama waktunya untuk bisa bersatu kembali Dan itu pun kalau dia datang Itu kayak kamu itu sudah mulai move on Kamu sudah mulai tenang ya Kamu sudah mulai have fun dengan hidupmu sendiri Kamu udah mulai menikmati hidupmu sendirian Tanpa yang Tanpa dia Tanpa ada yang mengganggu Tanpa harus musingin Memperhatikan siapapun Cukup memperhatikan diri sendiri Tiba-tiba ucuk-ucuk dia datang Nah di masa itulah Ketika itu kamu mungkin belum siap Untuk menerima dia lagi Kamu memang Belum ada niatan untuk fokus ke dia Sehingga Cepat datang juga Karena gak Gak cepat kamu sambut Karena memang kamu gak siap Akhirnya dia juga cepat pergi Jadi makanya hubungan ini selalu on of on of on of Gak jelas Dan juga Kekecewaan kamu terhadap dia adalah Ternyata Kalian ini sudah pernah Membuat rencana Entah itu pertemuan Secara fisik Atau pernikahan Pertunangan Atau apapun itu Dan ternyata Semuanya gagal Semuanya tertunda Semuanya belum terrealisasilah Sampai sekarang Terus itu juga Ada sifat yang tiba-tiba Berubah dari dia Yang awalnya baik-baik saja Yang awalnya Kalian sama-sama saling menikmati Tapi tiba-tiba Diburubah Ternyata Dia Berselingkuh Ya Dia berselingkuh Dia menjalin hubungan dengan orang lain Seperti itu Dia mengkhianati kamu Terus juga Kalau aku rasa Saat ini tuh Dia memang sedang mendapatkan karma Dari apa yang pernah dia lakukan Terutama tentang Dulu Dia ini pernah melakukan Suatu penyalahgunaan Tentang sesuatu Tentang Entah itu obat-obatan Kayak narkoba Atau minum-minuman keras Atau mungkin penyalahgunaan Kayak misalkan Jabatan Atau keuangan Seperti itu Sehingga saat ini Dia harus Menyelesaikan Penyalahgunaan Penyalahgunaan Mungkin dia harus Berurusan dengan hukum Dengan orang-orang Di luar sana Dengan rentenir Atau masyarakat Atau siapapun Preman Atau siapapun Jadi saat ini Keadaan dia Aku lihat disini Sedang terjebak Dengan Dari masalah Yang pernah dia buat Tentang suatu penyalahgunaan Penyalahgunaan Jabatan Penyalahgunaan Tanggung jawab Penyalahgunaan Apalagi apapun itu Aku lihat disini Dia sibuk Dengan menyelesaikan Masalah yang telah dia buat Tapi aku lihat disini Ada suatu Kedatangan yang Ada Dia ingin datang lagi Di suatu momen Tertentu Tentang perayaan Dia akan datang Di perayaan-perayaan Yang akan datang Mungkin hari ulang tahunmu Atau Merayakan Anniversary Kalian Atau Mungkin lebaran nanti Atau Hari-hari raya besar Apa Kayak gitu ya Aku lihat disini Dia akan datang Di hari-hari besar Atau di hari-hari Yang Mengadakan suatu perayaan Seperti itu Bahkan mungkin Ini akan melibatkan Keluarga Teman-teman Aku lihat disini Jadi kemungkinan Ada hari-hari besar Yang Kalian akan Rayakan Dan dia akan datang Di hari itu Gitu Nih Ada lagi Five of swords Jadi memang saat ini Dia itu sedang mendapatkan Konsekuensi Dari tindakan dia Yang tidak menguntungkan Terhadap kamu Terhadap hubungan kalian Atau terhadap apapun Terutama ini Tentang hubungan ya Yang Tidak menguntungkan Dari hubungan kalian Gitu Mungkin selama ini Banyak sekali ketidaksepakatan Bahkan permusuhan Atau bahkan dia pernah Membuat konflik Dengan kamu Karena Ada suatu Kesignifikanan Karena komunikasi Yang buruk Jadi mungkin Salah paham Perbedaan Pola pikir Tidak Tidak adanya Keselarasan Dalam pemikiran Seperti itu ya Bahkan mungkin Dia sedang mendapatkan Konsekuensi Dari perselingkuhannya Kecurangan-kecurangan Dia yang pernah Dia lakukan Penipuan-penipuan Yang pernah dia lakukan Ya Dan aku lihat Memang Orangnya ini Ternyata Orang yang bisa Merusak Dia ini punya perilaku Merusak diri sendiri Gitu ya Dia ini punya perilaku Merusak diri sendiri Terus itu juga Aku lihat Disini Memang Kamu melihat Hubungan ini Kayak udah Terlihat gagal banget Ya Akhirnya kamu memilih Untuk bercerai Atau berpisah Atau putus Dengan dia Karena kamu tau Bahwa Ini masalah Udah parah banget Ini orang Orang parah banget Membuat masalah Di hubungan ini Bisa jadi berulang kali Atau Semakin melebar Masalah yang Dia lakukan Mungkin menipu orang Sampai Wah jutaan Atau Besarlah ya Nominalnya Seperti itu Sehingga saat ini Dia mendapatkan Konsekuensi Dari tindakannya itu Jadi saat ini Kalau aku lihat Keadaan dia Lagi semerawut Lagi sulit Lagi Wah Kalang kabut Ya pokoknya Sulit deh hidup dia Aku lihat disini Ya Dan apa sih Yang ingin dia ucapkan Ke kamu Sejujurnya Dia ini kayak Selalu berhalusinasi Tentang kamu Ya Dia selalu melihat Kayak Ada kamu dimana-mana Gitu loh Dia selalu melihat Kamu kayak Berkeliaran Dimanapun Dia disitu Ada kamu Gitu Terus juga Sebenarnya disini Dia itu masih menyembunyikan Siapa sih diri dia sebenarnya Dia itu masih menyembunyikan Jati diri dia sebenarnya Sama kamu Ya Apa yang terjadi Apa yang dia lakukan Itu sebenarnya Masih dia sembunyikan dari kamu Tentang apapun Terutama tentang dirinya ya Dan dia berharap Keadaannya sekarang itu berbeda Gak seperti ini Gak sesulit ini Ya masih ada kamu Disisinya Gak Apa ya Gak diam-diaman Gini Gak sedingin ini Makanya disini Dia ingin sekali Bertemu dengan kamu Karena dia merasa Hampak hidupnya Dia merasa kayak Kehilangan arah Merasa kayak Kosong gitu loh Hidupnya tanpa kamu Udah dia kesulitan hidup Kesulitan Dengan konsekuensi Atau bisa dibilang Itu karma Dari tindakan dia Eh gak ada juga Yang ngedukung Gak ada juga Orang yang disisi dia Yang memperhatikan dia Menyayangin dia Memotivasi dia Ya merangkul dia Sekarang Jadi Bener-bener kehidupan dia Itu kayak tertinggalkan Oleh orang-orang yang Dulu pernah dekat Gitu loh Ya dia kayak sendirian Menghadapi Kesulitan hidupnya Sekarang Dan It was my fault But I blame you Ya dia tahu Dia sadar Ini semua itu Gara-gara dia Ini kesalahan dia Apapun yang terjadi Sampai kamu Bener-bener Kecewa banget Sampai kamu terluka banget Dia tahu itu semua salah dia Ini semua gara-gara dia Tapi Just malah selama ini Dia yang selalu Menimpali Masalah itu ke kamu Selalu Menuduh kamu yang salah Seperti itu Ya Dia sedih Sudah tahu Dia sadar Dia tahu banget Gitu Dan Akhirnya disini Dia kehilangan segalanya Dia tahu Gara-gara Kesalahan yang dia perbuat ini Semuanya hilang dari hidupnya Termasuk kamu Kepercayaan dari kamunya Terus ketulusan dari kamunya Harta benda dia Kepercayaan dari keluarga-keluarganya Perhatian dari kamu Perhatian dari keluarganya Atau siapapun itu Yang dulu Dia miliki Semuanya hilang Ya Harta benda Barang kesayangan Atau apapun itu Sampai mungkin ada yang dijual Digadaikan Semuanya hilang Aku lihat disini Ya dia telah kehilangan Segalanya Aku lihat disini Bahkan mungkin Kepercayaan dari orang-orang Dari teman-temannya Ya Dari Apa Rekan-rekan kerjanya Atau mungkin bahkan Sampai dia kehilangan Pekerjaan Aku lihat disini Pokoknya intinya Semua yang dulu Dia sempat miliki Itu semuanya hilang Termasuk kamu Ya Dia berharap Suatu hari nanti Kamu akan memaafkan dia Itu yang ingin dia Ucapkan ke kamu Itu yang ingin dia Kasih tahu ke kamu Dia berharap Suatu hari nanti Kamu akan membuka hatimu lagi Untuk mau memaafkan dia Gitu Oke Aku rasa cukup ya Untuk pembacaan kali ini Mudah-mudahan resonate Kalau belum resonate Ya udah Gak usah dipaksakan Dan untuk zodiacnya Disini ada Aquarius Libra dan Gemini Cancer Scorpio dan Vices Leo Aries Sagittarius Itu aja Tapi tidak menutup Kemungkinan Kedua belas zodiac Bisa resonate Dalam pembacaan ini Asalkan ceritanya Sama Dengan keadaan kalian Maka ini pembacaan memang untuk kalian Sober Bijaklah Dalam menanggapi pembacaan tarotku ya Ini alfabetnya Bisa nama kamu Nama dia Inisial nama kamu Inisial nama dia Atau huruf-huruf ini Bisa mengingatkan kamu terhadap dia Atau hubungan kalian Maka ini pembacaan memang untuk kalian Yang terpenting adalah Pembacaan ini Sama ceritanya dengan kamu atau dia Maka ini pembacaan energy untuk kalian Oke Aku akhiri ya Salam sehat untuk kalian semua Dan bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati